bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke kita inang studio ini suara Saya tak ganti background Jelas menggelegar Gak ada fitur backgroundnya apa Pak? Gimana? Biasanya kan ada fitur backgroundnya Gak ada ya? Gak ada ini Aku bisa ingin green screen Eh cendengan kayak studio foto Guna aku ampit Pak Ini aku bagus ini Gak tahu dapat dari mana ini Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hai Assalamualaikum Pak Manap Ya Allah Bukhami gimana kabar Jadinya riunian disini ya kita Oh Alhamdulillah Waduh Kita bisa Apa kabar Pak Manap? Apa kabar Pak Manap? Alhamdulillah sehat Gimana Pak Manap? Alhamdulillah Ini gara-gara Pak Bawo ini kita ketemu semua Iya Ini Mbak Saya mohon maaf ya Ijin yang di ada kelas Silahkan Pak Biasa Saya juga nanti tak sambil ada kelas Sama-sama double-nya Pak Ini Pak Manap ada Bu Mahfirotin Marta Banin Ini dari Perikanan Uni Brawijaya Selamat siap Bu Tasmiati dan Bapak Abdul Manap Iya Assalamualaikum Ibu Salam kenal Saya dosen baru ini Di Paperta Oh iya Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sharing ilmu ya Bu ya Mbak Afi Mbak Afi Pembimbingnya Bu siapa Bu Tiasa Atau Bu Kalau S2 itu Bu Isya Kalau S2 nya tentang probiotik Bu Oh sama dong Saya juga dulu probiotik Asik itu Oh seguru seilmu Kosonggali Bisa belajar Nanti Bisa bisa Ya ini Pak Manap Juga ya Butrisya Atau Butias Pak Ya Butrisya Atau Butias Atau Butias Atau Kalau Pak Bowo, aku malah nggak ingat apa tesisnya. Wah, ahlinya beras ini. Padahal lho Pak, habis penelitian itu, kalau makan-makan dia mesti ada lho. Lupa, dilupakan Pak Bowo ini Pak. Bukan lupa, dilupakan Pak Bowo. Itulah, padahal sampelnya itu kan mesti sisa banyak tuh. Sampai tak belikan lo tek bayam balang lho. Di sini nggak ada lo tek ya, Pak ya. Masa Mbak, kita dibelikan lo tek yang isinya cuma bayam. Habis itu bales gendam, dibelikan mie Aceh. Wah, sini Pol. Pak Yoyo nggak gabung Pak Bowo? Aku lagi kok rungan lagi jeneng lagi. Kayaknya Pak Yoyo takut sama aku nih. Mbak Aman, Pak Tifit, segala macam nggak ada ini, Mbak Amir. Mbak Bagus lah. Nggak mereka unik-unik aku kan. Bagus, pacar Pak Mungkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang perikanan UGM ini. Ini anu nih, anak buahnya Mbak Vivit. Yang nguji saya dulu. Yang nguji ya. S1 atau S1. Itu, ano, Bolo kami tuh, sama-sama S2. Mbak Vivit. Mas Bagus nanti bisa nyambung ini, Mbak Amir punya PUI. Oh iya. Mas Bagus. Mas Bagus tuh, rumput laut ya, PUI-nya. Iya. Sekarang lumayan banyak kegiatannya. Kami sekarang sedang kerjakan kegiatan dengan Kalbe Pharma, rumput laut berprotein tinggi. Iya. Kemudian dapat kedai reka juga. Dengan Kimia Pharma, mitranya. Kemudian dapat juga grant dari BRIN, yang implementasi produk-produk ilovasi. Sama ada, kami kerjakan studi kelayakan, penerapan budidaya rumput laut skala besar di sini. Itu kerjasama dengan NGO dari Belanda. Pak Manap mengkrumu tak di sini ya. Oh iya. Kapan disitu, Ratu ya? Angkannya kurang nyiprat-nyiprat. Ayo, kapan-kapan ketemu di Jogja. Oh Pak Manap nggak ada ya, tahun 2020 kita ngumpul-ngumpul di Jogja, Pak. Datang tuh Pak Bowo, Pak Manap. Oh, datang. Special edition tuh Pak Manap ya. Sampai apa Pak Bowo? Kok ya waktu itu? Oh, anu. Ada seminar. Saya ada seminar, terus Pak Bowo ada pendangan ya. Pendangan nikah. Oh gitu. Itu bedohnya profesor, kalau kelas biasa nggak, no Pak? Nggak. Dulan-dulan. Alhamdulillah, ini Mas Fajar ya. Pak Manap, terima kasih sudah berkenan hadir. Ini karutak buru terus ini, Sopo Liane. Mbak Vivit, dari Arapetok. Bisa dimulai kah Mbak Amin? Ya. Silahkan di... Mungkin ada beberapa patah kata dulu dari komitinya. Silahkan. Ini malah sambutan dari Pak Manap, yang ini coranya gini. Biasanya mau sembunyi ya Pak, suruh nyambut ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Kasmiyaki, kalau nggak boleh dokter, kalau dari Jepang harus PhD. Ibu Kasmiyaki dari PhD, yang telah berkenan hadir untuk berbagi ilmu salaman dengan kami di Universitas Mula Warman. Tidak lupa, saya sampaikan terima kasih juga kolega sahabat karib Pak Manap dan Pak Bajar. Tidak lupa, ini ada Bu Mahfirotin Martabanin, dosen pengampu di teknologi hasil perikanan. Nah, pada awalnya, memang ini ngobrolan biasa, tapi setelah melihat CV-nya dari Ibu Kasmiyaki. Wah, ini nggak bisa dijadikan ngobrolan biasa ini. Luar biasa. Dan saya boleh share sebentar ya. Assalamualaikum Pak Irman. Waalaikumsalam. Itu alih rumput laut, Pak. Datang tuh. Bolehkah ini, ada tamu agung ini. Apa kabar ya? Baik, ini Pak Irman, saya sempat ngintip waktu kuliah tamu dari Malaysia kemarin. Iya, iya, iya. Tetap. Itu bagus itu, Kang. Kalau di bangkan kerjasama, sebetulnya, mungkin THP pertanyaan juga bagus, karena mereka punya lab yang di sains Malaysia itu, sebetulnya, Kang. Iya. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf, Pak Irman, saya lanjutkan. Oh, iya, silakan. Sorry, sorry. Menyampaikan ke adik-adik mahasiswa dan juga ini kolega-kolega teman-teman, sahabat yang... Untuk mendapatkan sharing ilmunya dari Bu Kasmiyati, beliau mengambil S3-nya di Jepang, Nagoya University. Bidangnya di Applied Molecular Bioscience. Ini nanti minta tolong, Mbak Ami, ini ada Bu Mahbirotin Marta Banin, beliau juga pengen sekolah ke Jepang. Ayo. Sepat ke saya bilang begitu, tolong nanti dibantu ya. Boleh, boleh. Mantap tuh, Mbak Ami. S2 tahun 2000-2002, ya mungkin selesainnya lebih cepat ini, Mbak Ami, kalau saya kayaknya perasaan 2000-2003 ya, Mbak Manap, ya? Enggak, Pak. Kan sudah ujiannya di 2002. Kan tinggal bisu udah kita di 2003, tuh. Ini katanya teman sekelas, tapi ternyata selesainnya lebih duluan. Kan yang saya minta lagi saja, Mbak Ami, kan? Satunya beliau juga dari TPUGM. Kemudian sekarang beliau menjadi kepala. Kepala apa ketua, Mbak? Ampe, ya. Direktur di Center of Excellence for Development and Utilization of Siwit. Singkatannya sedus. Untung bukan work of excellence, ya. Kalau work of excellence, singkatannya payah. Kemudian ini adalah seorang pemajar di Fakultas Perikanan. Sama ya di... Fakultas Kelautan dan Ilmu Kelautan dan Perikanan. Sama, dengan di Unmul ya, Mas Fajar ya. Ya, sama. Beliau di Hasanuddin Makassar. Kemudian publikasi, kalau dilihat sudah panjang betul. Harusnya ini memang sudah... Profesor Kasmiati, STP MP, PhD ya. Insya Allah, amin. Melu senang ya, Pak. Maaf ya. Baik. Adik-adik sekalian dan juga Bapak-Ibu yang berkenan hadir. Insya Allah, kita akan memulai. Supaya tidak banyak waktu yang terbuang. Karena ini kesempatan yang langka. Langsung saja mungkin ke Mbak Ami untuk mulai presentasikan. Ya, Bapak-Ibu yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan saya di S2, Bapak Dr. Sulis Tio Prabowo. Saya tidak lanjutkan gelarnya karena agak panjang itu gelar di belakang. Nanti saya salah. Kami sama-sama di S2 Ilmu Pangan UGM. Bersama ada teman kami juga di sini, Pak Abdul Manap. Kemudian kita masing-masing kembali ke instansi kita. Kemudian bertemu kembali di beberapa kesempatan, termasuk pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, tak buka, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan bimpahan rahmat, kesehatan, kesempatan, dan kekuatan kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di ruang virtual ini untuk sharing ilmu ya tentang satu topik yang saat ini memang sedang banyak digaungkan. Bagaimana potensi rumput laut sebagai sumber pangan alternatif di masa yang akan datang. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai istri tulangan kita hidup di dunia ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, izinkan saya share screen, kemudian saya ingin slideshow untuk kita langsung masuk ke materia. Oke, jadi saya, Pak Bowo, memberikan saya tugas. Sebenarnya ini dari hasil diskusi kita, Pak ya. Awalnya ada topik yang sebelumnya diusulkan, tapi akhirnya kita menyepakati ini. Oke, ya kebetulan saat ini saya ditunjuk oleh pimpinan Universitas Hasanuddin untuk mengomandoi tim peneliti di Pusat Unggulan ITEC Pengembangan dan Pemanfaatan Rumput Laut di Universitas Hasanuddin. Oke. Sebelum masuk ke materi, sedikit saya memperkenalkan ya, yang kami singkat ya, PUI P2RL UNHAS. Jadi, Pusat Unggulan ini sebenarnya bertransformasi dari sebelumnya. Dulu itu di tahun 2006-2007, UNHAS mempelopori budidaya Rumput Laut di Sulawesi Selatan. Setelah sebelumnya itu, jauh-jauh tahun sebelumnya, budidaya juga sementara digalakkan di sini. Namun dengan adanya UNHAS terlibat di budidaya, sehingga ini signifikan meningkatkan produksi rumput laut Sulawesi Selatan. Sehingga pada saat ini, Sulawesi Selatan merupakan sentra utama ya, produksi rumput laut nasional yang menyumbang sekitar 30-40 persen dari total produksi rumput laut nasional. Kemudian pada tahun 2009, ada inisiasi pembentukan forum yang namanya Konsorsium Rumput Laut oleh sembilan lembaga ya, termasuk di dalamnya UNHAS, kemudian pemerintah daerah Sulawesi Selatan, dinas-dinas terkait, serta balai riset, dan dikempula dengan perguruan tinggi swasta. Kemudian dalam prosesnya di tahun 2012, terbentuklah konsorsium ini yang disebut Konsorsium Pusat Penelitian dan Pengembangan Rumput Laut yang saat itu dikenal dengan nama KP3RL. Kemudian seiring dengan waktu penilaian dari Dikti ya, sekarang BRIN, bahwa konsorsium ini sudah berkembang bagus dan layak untuk menjadi pusat unggulan. Kemudian saat di 2018, ada iskarisminya ya dari Kementerian untuk pembentukan PUI ya, Pusat Unggulan ITEK, P2RL. Menurut kami ini didasari oleh berbagai faktor ya, di UNHAS sendiri ekspert yang terkait dengan rumput laut mulai dari pembibitan budidaya sampai pada peningkatan yang ditambah itu ada. Kemudian memang salah satu strategi programnya pemerintah Sulawesi Selatan adalah rumput laut. Dan itu tadi ya, bahwa produksi rumput laut Sulawesi Selatan itu senantiasa meningkat dari tahun ke tahun dan mendominasi seluruh yang ada di rumput laut yang ada di Indonesia. Nah, capaian-capaian PUI P2RL hingga saat ini, kami sudah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri, kemudian juga penerima world class professor untuk skema A. kami juga punya jurnal dan tim peneliti juga sudah mempublikasikan artikel-artikel ini ya, baik di jurnal nasional maupun internasional. Kemudian telah menghasilkan berbagai intensi, membina lebih dari 200 UKM, menghasilkan berbagai produk inovasi. Kemudian saat ini ya, saya dan teman-teman kami fokus pada hirilisasi rumput laut karena kami menganggap bahwa di sektor bibit dan budidaya itu sudah settle ya. Sudah tidak ada masalah di situ. Kemudian pusat unggulan ini juga sejalan dengan visi-misi Universitas Sanudin. Saat ini terbentuk program studi baru, Teknologi Hasil Perikanan, ini melindungi dari 5 masjid baru di 2021 ini dan salah satu fokusnya adalah kemanfaatan rumput laut. Dan harapan kami semoga PUI P2R Luminasi ini menjadi supplier inovasi rumput laut, khususnya di Indonesia Timur. Sedikit perkenalan lagi bahwa dalam organisasi ini kami diarahkan oleh senior-senior peneliti yang memang konsen di bidang rumput laut, baik yang ada di Universitas Sanudin maupun dari lembaga-lembaga lain. Kemudian ada beberapa, ada tujuh ya yang menjadi divisi ya di dalam pusat unggulan ini. Yang pertama, inovasi di bidang teknologi bibit, kemudian inovasi di teknologi budidaya, kemudian penanganan pasca panen, kemudian menghasilkan produk-produk kesehatan dan kosmetik, kemudian produk-produk yang bersifat fungsional. Kemudian kami juga berupaya ke menggunakan rumput laut untuk menghasilkan produk-produk yang renewable, kemudian ada socio-economik dan marketing. Saat ini, invensi-invensi yang ada di pusat unggulan ini dan akan menuju pada produk inovasi karena sudah berada pada cutscene of minimal 4. Jadi, kami memproduksi biosugar dan ini sasarannya nanti akan digunakan oleh Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, kemudian juga menghasilkan karagenan, kemudian khusus untuk rumput laut salgasum, ini peneliti kami dari parmasi sudah menghasilkan, memiliki prototipe beberapa produk ya, bekerjasama dengan kedokteran gigi untuk menghasilkan berbagai produk-produk yang bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Sebelum kita lanjut ya untuk bermanfaatan rumput laut tentang potensinya sebagai sumber pangan, saya sedikit ingin mengajak kita semua untuk melihat permasalahan apa saja yang ditemui dalam hal ini rumput laut kering yang dihasilkan ya. Secara garis besar dituliskan ada dua masalah. Yang pertama, harga rumput laut kering Indonesia lebih murah dibandingkan dengan harga rumput laut dunia. Mengapa demikian? Penyebabnya itu ketika kami mengidentifikasi, ini ada tiga penyebabnya. Yang pertama, kadar karagenannya kurang, jadi lebih rendah dari nilai yang diinginkan oleh buyer, kemudian kadar air tinggi dan tidak seragam, kemudian kadar impuritiesnya tinggi. Mengapa kadar karagenannya tinggi? Ini penyebabnya karena dipanen di umur yang belum cukup ya. Rumput laut itu kan umur optimumnya 42 sampai 45 hari, itu sudah bagus untuk dipanen, sudah optimum untuk dipanen. Tetapi kenyataannya di lapangan, petani-petani rumput laut itu hampir tidak melihat ini, tidak melihat umur. Begitu mereka melihat rumput lautnya sudah gedut-gedut, itu dipanen, padahal umurnya masih 30 hari. Atau misalnya mereka sedang butuh uang dan memang penghasilan utamanya adalah dari rumput laut, sehingga dipanen, padahal belum optimum. Nah, hal ini kan kalau umurnya, umur tungguhnya belum cukup, nanti karagenannya ini belum terlindungi dengan bagus, sehingga mudah, belum terbentuk secara optimum, sehingga tidak sesuai dengan yang seharusnya. Berikutnya, penyebab kedua ini, kadar karagenan rendah, biasanya setelah dipanen, rumput laut dalam jumlah sangat banyak tersebut, petani di lokasi ini melepaskan rumput laut dari tali itu dengan cara diserut. Jadi mereka menggunakan sarung tangan, kemudian diserut saja. Nah, sebaiknya kita tahu bahwa karagenan ini larut air, kemudian setiap ada luka di tali rumput laut itu, dia berpotensi untuk keluar. Sehingga ketika diterang, selain umurnya tidak cukup, juga karena perlokan pasca panen yang tidak tepat, sehingga terdeteksi kadar karagenan yang lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, bagaimana solusinya untuk mengatasi ini? Kita harus mengedukasi petani untuk panen di umur yang sesuai, di 42 sampai 45 hari. Kemudian saat ini tim kami juga sudah sedang dalam proses untuk merancang alat, bagaimana caranya untuk melepaskan rumput laut dari tali bentangan itu dengan meminimalkan luka. Karena kalau diserut, luka yang timbul itu sangat banyak. Kemudian penyebab kedua, harga rumput laut murah, karena pada rair tinggi dan tidak seragam. Mengapa demikian? Karena rumput laut pengeringannya ini kalau banyak dijumpai di sentra-sentra rumput laut di Sulawesi Selatan, mereka menjemur di depan rumah yang nanti ada ayam lalu-lalang, kemudian di atas rumput atau di atas pasir malah, atau paling dialasi dengan jaring ya, karung yang seperti jaring di atas pasir. Kemudian hal tersebut menyebabkan nanti kotorannya banyak dan tumpukannya terlalu tinggi sehingga kadar airnya ini tidak SMC, masih sangat tinggi kadar airnya. Tumpukan yang tinggi itu juga menyebabkan kadar air tidak seragam. Harusnya penjemuran itu dilakukan di ketinggian tertentu, paling tidak satu meter dari permukaan tanah di atas para-para yang dibuat kemiringannya tertentu. Supaya ada sirkulasi udara dari atas, dari bawah, dari samping dan memudahkan rumput laut kering dengan kadar air yang sesuai dengan standar ya, SMI, dan seragam di semua bagian. Nah, ini bisa disolusinya ya dengan memang menerapkan teknologi tepat guna pascapanan di masyarakat. Kemudian ya kotorannya tinggi itu tadi, kotoran tinggi karena memang terkait dengan penjemuran. Belum lagi juga kenyataannya di lapangan bahwa memang petani itu memang sengaja pada saat mereka menyusun, apa ya, packing rumput laut dalam karung itu memang memasukkan pasir, memasukkan batu di tengah-tengah. Mungkin harapannya mereka supaya beratnya tinggi ya. Seperti itu. Nah, sehingga ada banyak informasi kita dengar ya dari stakeholders kami mengatakan bahwa rumput laut Indonesia yang diekspor ke Jepang, Eropa, ataupun ke Amerika itu sebelumnya transit di, kalau tidak di Vietnam, Filipin, atau di Thailand untuk dikerja ulang. Dikeringkan lagi, kemudian dibersihkan. Dikersihkan, sehingga apa ya, pihak sana ya, yang akan menerima nilai tambah. Nah, hal ini kan bisa sebenarnya dikerjakan di tempat kita sendiri. Kenapa harus dikerjakan di tempat lain? Apa harus transit di tempat lain? Hanya untuk hal yang sebenarnya bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Nah, berikutnya, kita Indonesia mengekspor rumput laut itu totalnya itu di angka sekitar 10 sampai 11 persen dari total rumput laut dunia dengan nilai ekspor kita, apa ya, volume ekspor itu dari total ekspor rumput laut kering, rumput laut ini, 80 persen adalah dalam bentuk rumput laut kering. Ya, ini adalah raw material, sehingga ini nilai tambahnya paling rendah. Ya, raw material dalam bentuk rumput laut kering ini nilai tambahnya paling rendah. Nah, dibandingkan dengan China yang total ekspornya itu hanya 12 persen dari volume ekspor Indonesia, dia mendapatkan nilai ekonomi yang paling tinggi. Ya, bagaimana caranya supaya kita juga mendapatkan nilai ekonomi yang lebih, berarti mengurangi ekspor raw material dan meningkatkan ekspor produk-produk intermediate dan produk jadi. Nah, ini semua bisa didapatkan melalui program-program helirisasi. Oke, ini sekilas tentang tadi ya, terkait dengan nilai tambah. Jadi, produk rumput laut ini kan, kalau dari metabolit primernya, agar, alginat, karagenan. Nah, ada di harga-harga tertentu. Kemudian, kalau sudah diolah, ya, semakin, ini akan berjenjang nilai tambahnya. Ya, kalau seperti yang kita lihat ya, di kanan atas ini, kalau dia dalam bentuk untuk pangan, dia ada di urutan ketiga dari atas. Nah, produk-produk rumput laut untuk bioaktif, pharmaceutical ini memiliki nilai tambah yang paling tinggi. Nah, yang bawah ini bukan data baru, produk-produk intermediate ya, dari rumput laut yang diekspor oleh industri rumput laut yang ada di Indonesia dalam bentuk ada yang seaweed chip. Ini biasanya namanya alkaline treated karagenan, kemudian ada semi-refined karagenan, dan ada yang refined karagenan. Ini nilainya beda-beda. Oke. Berikut ini, produksi olahan rumput laut Indonesia di tahun 2013 sampai 2017. Ya, jadi, ada alkaline treated karagenan, kemudian ada refined karagenan, dan ada semi-refined karagenan. Ya, kita sudah menghasilkan refined karagenan dalam jumlah yang besar dengan pertumbuhan yang bagus pula, dan inilah yang diinginkan ya, karena ini nilai tambahnya lebih dibandingkan produk-produk karagenan yang lain. Kemudian ini adalah ekspor rumput laut Indonesia dalam volume maupun dalam nilai USD. Jadi ya, ini berfluktuasi dari tahun ke tahun, tetapi tetap masih ada di rentang yang sama. Kita di tahun 2016 terakhir itu ada di 1.830 ton dengan nilai 132.000 USD. Ya, ini sekali lagi didominasi oleh produk rumput laut dalam bentuk material. Nah, sekarang bagaimana transformasi sumber pangan dari darat ke laut? Dalam hal ini, kita ingin mengetahui atau melihat potensi pemanfaatan rumput laut sebagai sumber pangan alternatif. Sedikit saya memberikan overview di berbagai pustaka, baik itu ilmiah populer maupun di artikel-artikel ilmiah yang kita baca ya, mengatakan, memprediksi bahwa peningkatan di tahun 2050 nanti itu penduduk dunia itu akan mencapai angka, mendekati angka 10 miliar jiwa. Nah, hal ini akan berkonsekuensi pada peningkatan kebutuhan pangan secara global. Yang dikatakan bahwa kebutuhan pangan di tahun 2050 itu nanti akan meningkat 60-70% dari kebutuhan saat ini. Nah, selama ini kebutuhan pangan baik pangan hewan maupun nebati ini berasal dari apa ya, pangan darat. hal ini seiring dengan berjalannya waktu akan ada keterbatasan-keterbatasan. Yang pertama lahan darat ini akan semakin terbatas, akan bersaing dengan pemukiman, dengan program-program yang lain. Kemudian dalam produksi pangan darat ini membutuhkan suplai air tawal dalam jumlah banyak, kemudian selain itu juga berdampak negatif perlengkungan. Sehingga kita mencari alternatif-alternatif yang lebih yang dianggap sustainable untuk nanti menjadi pelengkap pangan dari darat ini. Nah, dalam hal ini sebagaimana kita ketahui ya misalnya ada sering kita dengar salah satu sumber protein yang banyak digaungkan misalnya dari serangga ya. Kemudian kalau dari ilmuwan yang banyak meneliti rumput laut khususnya yang ke metabolit primer ini mengusulkan memandang bahwa rumput laut ini menjadi alternatif. Mengapa demikian ini ada berbagai alasan. Lahan tersedia nanti ada dalam bahasan ini bahwa Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Nah, ini adalah potensi yang besar untuk pengembangan rumput laut. Dalam produksinya relatif tidak membutuhkan suplai air tawal dalam jumlah yang banyak. Kemudian mengandung karbohidrat dan protein yang tinggi serta unsur-unsur kimia lainnya. Kemudian rumput laut ini jenisnya beragam. Olehnya itu kita karena Indonesia ini merupakan salah satu produsen rumput laut terbesar dunia ini adalah peluang bagi kita. Hanya saja saat ini seperti dijelaskannya bahwa ekspor raw material ini mendominasi produk ekspor kita sehingga kita kurang mendapatkan nilai secara ekonomi. Nah, dalam hal ini bagaimana supaya mendapatkan nilai ekonomi yang lebih di sini pusat unggulan IPTEX rumput laut Universitas Sanudin ini mengambil peran perlahan-lahan dari hal-hal yang kecil mengolah rumput laut berbagai jenis rumput laut menjadi berbagai jenis produk ya seperti tadi yang sudah disampaikan secara singkat di depan dan harapannya bahwa produk-produk intermediate maupun produk-produk jadi ini nanti akan berperan dalam meningkatkan nilai ekonomi rumput laut tersebut dan ini secara umum juga merupakan solusi pemenuhan kebutuhan pangan secara global. Oke, mengapa ini menjadi isu yang strategis dan kita berpeluang besar untuk mengembangkan karena ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia tentang rumput laut ada peraturan presiden di tahun 2019 tentang roadmap pengembangan industri rumput laut dan arah kebijakannya ini secara singkat disampaikan disini yang pertama pengembangan budidaya dan pasiapan rumput laut yang bernilai ekonomis jadi nanti akan dilihat rumput laut-rumput mana saja yang berpotensi dikembangkan yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang kedua pengembangan dan penataan penyebaran industri pengolahan berbasis rumput laut ini sebaiknya berdekatan dengan produsen pengembangan pasar bahan baku dan produk pelaksanaan lidbang budidaya jenis baru dan inovasi teknologi produk serta pasar rumput laut beberapa poin disini ditangkap oleh Pui Unhas dan ada yang saat ini sedang serius fokus untuk mengerjakan ini sekilas tentang produksi kecenderungan produksi rumput laut Indonesia dari tahun ke tahun hingga di tahun 2020 jadi ini didominasi oleh ini dari produksi budidaya ini didominasi oleh rumput laut penghasil karagenan yaitu Eucuma Kotonih kemudian ada juga Glacilaria yang menghasilkan agar dan beberapa jenis rumput merah yang lain nah ini daerah-daerah di Indonesia yang beserta potensinya dalam pengembangan rumput laut nah dari data ini sebenarnya Papua Barat memiliki area budidaya yang lebih besar tapi ini masih dalam proses studi ya sementara Sulawesi Selatan ini sebagian besar dari 250 ribu hektare ini sudah dimanfaatkan dan kalau kita melihat ya potensi yang dimiliki Kalimantan Timur ini ada di angka 41 ribu hektare dan bisa saja kalau rumput laut dikembangkan khususnya rumput laut yang di budidaya ditambat bisa jadi nanti tampak-tampak yang ada di Kalimantan akan bergeser fungsinya menjadi untuk pengembangan rumput laut mengapa demikian salah satu keunggulannya rumput laut ini umurnya singkat umurnya singkat produktivitasnya tinggi akan ada data nanti yang akan saya sampaikan kemudian juga saya ingat beberapa bulan yang lalu ada anggota dewan DPRRI yang menghubungi saya dan teman untuk berdiskusi tentang bagaimana memanfaatkan produksi rumput laut yang dihasilkan di Kalimantan Utara dan diskusi itu sampai sekarang masih berlanjut mereka mau mendirikan industri untuk mengolah karagenan dan agar seperti tadi disampaikan ya bahwa Sulawesi Selatan adalah sentra utama beli daya rumput laut nah ini menghasilkan di kisaran 3,6 7 juta ton per tahun dengan catatan bahwa 5 kali siklus 5 kali panen dalam 1 tahun dan menyumbang 30 sampai 35 persen rumput laut nasional atau setara dengan 10 sampai 11 persen rumput laut yang ada di dunia nah ini tadi ya didukung oleh program pemerintah yang menjadikan rumput laut sebagai prioritas dengan menyediakan lahan untuk rumput laut sebanyak 250 ribu hektare oke ya dan ini berikutnya sebagaimana kita ketahui ya bahwa rumput laut itu dikenal ada 3 kelompok besar ada hijau ada coklat dan ada merah ini berdasarkan dari pigment utama yang dimiliki nah seperti disini kita lihat ya kalau rumput laut hijau itu dia memiliki klorofil apa jenisnya apa derivatifnya kemudian dia juga mengandung karatenoid tapi dia tidak mengandung pico biliprotein ini khusus dimiliki oleh rumput laut merah kemudian ini dicontohkan kalau hijau itu halimini ya ada fokus untuk coklat dan ada palmaria untuk merah meskipun palmaria ini sepertinya susah ditemukan di Indonesia karena dia cenderung ada di perairan subtropis sehingga dengan melihat pigment yang dimiliki oleh rumput laut ini bisa juga studi-studi saat ini juga karena kita sudah jenuh ya dengan satu warna makanan yang diproduksi secara sintetis sekarang banyak banyak penelitian yang mengarah pada ekstraksi pewarna dari rumput laut khususnya rumput laut merah saat ini ada kerjasama kami dengan DKP ada litbang di DKP untuk mengekstraksi picoeritrin dari rumput laut merah yang namanya halimania durfilei oke ya rumput laut yang berpotensi dikembangkan meskipun ya kita mengenal ratusan jenis rumput laut di Indonesia tapi pada kenyataannya yang berhasil dibudidayakan sampai saat ini baru dua ya dari jenis Kotoni dan Glacilaria Kotoni ini penghasil karagenan Glacilaria penghasil agar sebenarnya ada Glacilaria lain namanya Gelidium bukan ada penghasil agar yang lain namanya Gelidium tapi sepertinya di Sulawesi Selatan tidak ditemukan untuk budidaya dia hanya tumbuh liar dan dalam jumlah yang tidak banyak demikian pula dengan Sargasum ini bukan dibudidayakan di Sulawesi Selatan Sargasum inilah yang menghasilkan Alginat dengan berbagai apa ya karagenan agar dan Alginat ini masing-masing memiliki karakteristik dan memiliki penggunaan yang berbeda-beda ya ini lagi ya kalau agar ini banyak digunakan di farmasi kosmetik untuk mahasiswa kita ada jurusan IPA ya kita sering praktikum mikrobiologi di laboratorium agar kita menumbuhkan mikroorganisme misalnya di medium agar agar ini yang kita gunakan tapi dia sudah dalam grade yang tinggi ya mengalami pengolahan berjinjang dan menghasilkan agar yang memenuhi grade untuk laboratorium kemudian juga ada karagenan ini banyak digunakan di berbagai industri makanan namun farmasi kemudian alginat ini juga banyak di industri susu kemudian untuk farmasi dia banyak digunakan sebagai kapsul dan ini sedikit jinjang atau level penentukan produksi rumput laut jadi mulai dari jenisnya glasilaria ada lucima ada sargasum kalau glasilaria itu menghasilkan agar yang biasa kita kenal jeli kemudian ada karagenan dan ada alginat ini industri-industri yang banyak menggunakan disampaikan secara singkat di sini kemudian ini juga terkait yang tadi penggolongan rumput laut dan potensi pemanfaatannya jadi ada hijau merah disebutkan di sini apa-apa jenisnya dan ini adalah rumput laut yang tergolong yang bisa dimakan sebagian besar rumput laut hijau itu tergolong sayuran kalau di Sulawesi Selatan ada jenis yang kodium kolerpa ini dimakan masyarakat banyak dijual di pasar dan dijadikan sebagai sayuran sayuran untuk kayak bisa untuk seperti lalapan ataupun untuk salad dan ini juga banyak ditemukan di restoran-restoran tetapi ini pasti sudah melalui perlakuan pendahuluan sebagaimana mestinya untuk menghilangkan selimi semeli dari rumput laut tersebut oke nah alasan rumput laut sebagai sumber pangan ini mengulang langian tadi pertumbuhannya cepat tidak membutuhkan pesticida tidak membutuhkan fertilizer produktivitasnya tinggi ini dicontohkan bahwa menghasilkan 26 ton rumput laut kering per hektare dibandingkan dengan produksi kedele dan jagung ini mengandung nutrisi karbohidrat protein mineral vitamin asam lemak asam amino dalam jumlah yang tinggi mengandung metabolit sekunder yang penting bagi sehatan dan tidak bersaing dengan dalam produksinya tidak bersaing dengan lahan pangan darat maupun pengukiman nah potensi pemanfaatan rumput laut ini kalau kita melihat ya metabolit primer ya inilah yang akan bisa digunakan untuk pangan dan pakan bisa juga untuk memproduksi bahan bakar misalnya bioetanol bisa juga untuk memproduksi bioplastik dan ini sebenarnya bidang-bidang kajian yang bisa kita kerjakan baik misalnya pendanaan dari brin misalnya ataupun kolaborasi karena biasanya penelitian-penelitian kolaborasi itu nilainya lebih tinggi kemudian rumput laut juga mengandung metabolit sekunder yang kita kenal misalnya ada antibakteri anti jamur antioksiden dan ini kalau digabungkan bisa untuk menghasilkan pangan fungsionalnya oke oke sebagaimana tadi yang ada di apa ya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bahwa meningkatkan industri-industri dorahan rumput laut nah ini beberapa pabrik rumput laut yang diinisiasi oleh pemerintah jadi fokusnya itu memang ada di beberapa tempat misalnya ada di Kalimantan Utara ini merupakan revitalisasi yang berdiri di tahun 2016 ada di lokasi mana produksinya berapa dan apa produk akhirnya nah namun ada beberapa diantaranya yang disebutkan ini saat ini tidak beroperasi sebenarnya para ahli rumput laut mensinyalir beberapa alasan mengapa industri-industri rumput laut yang sebelumnya ada eksis tapi di tengah dalam perjalanannya mereka tiba-tiba berhenti kalau ada yang ingin mendiskusikannya lebih boleh ya tapi mungkin disini tidak kurang relevan untuk disampaikan tapi saya kami beberapa kali berdiskusi dengan stakeholder yang ingin mengetahui kenapa sampai seperti itu ya oke ini ingin menguatkan yang tadi ya bahwa alga alga ini sudah diidentifikasi lebih dari 30 ribu spesies termasuk mikro alga dan makro alga itu sendiri kemudian untuk makro alga ada di angka sekitar 15 ribu spesies yang sudah diketahui dan ada beberapa persyaratan tumbuhnya dan yang menarik bahwa protein apa ya rumput lot itu dia dikemas dengan protein dan mineral penting bagi kesehatan berbagi mineral penting dan dikatakan juga bahwa rumput lot merupakan satu-satunya yang mengandung vitamin B12 ya nah melihat ke belakang di jaman mungkin di jaman-jaman prasebet sejarah atau di jaman yang kita bahwa rumput lot ini ada dalam makanan mereka dan diakini telah berkontribusi terhadap evolusi otak manusia dan merupakan agennya secara umum semua rumput lot itu adalah agen pembentuk gel dalam produk berbagai jenis produk juga stabilizer dalam kosmetik bahkan ada yang penelitian-penelitian yang menggunakan apa ya ekstrak dari rumput laut untuk mengatasi menyembuhkan luka dia juga digunakan sebagai pembalut luka dan sebagai bahan pakan berkualitas tinggi untuk ternak dan ikan nah untuk penggunaan rumput laut sebagai sumber pangan ini masih riset-riset di Indonesia itu masih sangat terbatas jadi informasi yang banyak kita peroleh itu malah dari publikasi-publikasi dari luar dan inilah yang akan kita tindakan lanjut jangan hanya sebatas wacana atau publikasi tapi mari kita mewujudkan untuk membuat menghasilkan berbagai produk pangan yang berbasis rumput laut oke ya tadi ya garis pantai putih rumput laut di Indonesia kita memiliki luas perairan di sekitar 5,8 juta kilometer persegi nah ini ya secara umum di seluruh Indonesia komoditas rumput laut ini yang mungkin sedang diketahui yang sementara dikembangkan tetapi ada yang memang produksinya tinggi dan menjadi andalan yaitu glasilaria dan eucema kemudian ada juga gilidium sepertinya ini ada di ada di perairan Ambon kemudian ada hipnea kemudian ada sargasum dan turbinaria kemudian di tahun 90-an dulu itu kan pernah ada eksplorasi ekspedisi laut di sebuah ini menemukan jenis rumput laut di Indonesia ini ada di hampir 800 jenis dengan yang terdistribusi dalam albu hijau merah dan coklat rumput laut ini sedikit overview bahwa tumbuhnya di perairan dangkal yang kondisi berpasir atau berlumpur dan ada karang-karang mati kemudian berkembang biak baik secara vegetatif maupun generatif ini dikembangkan oleh balai-balai penelitian ada yang menggunakan stek tapi ada juga yang menggunakan secara generatif kemudian ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti misalnya kita mengetahui bahwa rumput laut kotoni itu merah tapi kenapa warna hijau karena tadi ada tabelnya menunjukkan bahwa selain mengandung pigment yang memang mendukung dia untuk menghasilkan membentuk warna merah dia juga ternyata mengandung chlorophyll yang kalau dia terekspos ke matahari itu yang dominan melakukan fotosintesis dan menunjukkan warna hijau padahal secara genetik dia adalah rumput laut merah jadi kalau rumput laut tumbuhnya yang dibelidaya ini terekspos ke permukaan dia akan menunjukkan warna hijau untuk rumput laut merah oke kemudian banyak faktor misalnya salinitas temperatur dan berbagai jenis yang lain karena dia sangat tergantung pada cahaya dalam proses fotosintesis sehingga dia hanya bisa pada kedalaman tertentu pada kedalaman laut yang tidak ditembus oleh cahaya rumput laut tidak bisa tumbuh oke nah ini ya rumput yang dibedarkan Indonesia tadi ya ada gelidium kemudian ada gelasilaria kemudian ada spinosum ya ercuma spinosum ada ercuma kutoni kemudian ada akantopora kemudian ada kondrus ya ada hipnea ada ulfah ya oke nah sedikit menambahkan ya bahwa rumput laut ini sudah menjadi makanan tradisional ya beberapa jenis rumput laut menjadi makanan tradisional khususnya bagi masyarakat pesisir ya dan yang hidup di pulau-pulau ya kalau di Makassar ini sering kita menjumpai di pasar-pasar tradisional yang menjual ikat itu berdampingan dengan rumput laut ya seperti di ilustrasikan di slide ini yang kiri ini jenis kolerpa yang biasa kita kenal dengan nama anggur laut ya kemudian juga ternyata gelasilaria itu juga dikonsumsi langsung kemudian ada ulfah ada kolerpa ada hipnea dan ada juga namanya kodium kodium ini harganya dibandingkan dengan jenis rumput laut lain yang ada di sini dia lebih tinggi ya dan itu untuk masyarakat sulit selatan khususnya di kota Makassar dan daerah-daerah pesisir ini sudah sangat akrab dengan rumput laut yang bisa dikonsumsi langsung seperti ini ya ini secara umum aplikasi rumput laut dalam bidang pangan ya seperti kita banyak mengetahui bahwa kalau di negara-negara Asia Timur khususnya di Jepang Korea dan China ini sangat berbagai jenis rumput laut yang memang digunakan sebagai sayuran misalnya kita mengenal nori nori ini yang saat ini sedang menjadi salah satu program yang banyak dikerjasamakan oleh salah satu industri besar di Indonesia termasuk juga dengan UNHAS karena setahu kita selama ini bahwa porpira sebagai bahan utama pembuatan nori ini tidak tumbuh di perairan tropis di perairan tropis tumbuhnya di perairan sub-tropis tapi dalam kenyataannya ini ditemukan di Ambon di perairan Ambon yang dalam kegiatan yang kami lakukan ini karena ditemukan di perairan Ambon tidak menutup kemungkinan ada di perairan lain misalnya di Sulawesi Selatan dan kami sudah melakukan eksplorasi kurang lebih dua bulan terakhir kemarin kesimpulan kami bahwa belum ditemukan kami tidak menemukan porpira ini kemungkinannya mungkin belum musim karena di Ambon sendiri itu porpira ini di lokasi yang bersamaan tidak sama musimnya oke ya kemudian juga kami menduga bahwa ada di Sulawesi Utara karena di Filipina ada kemudian ada produk-produk lain yang kombu, wakame hisiki ada seagrebs ada dari palmaria dan ada iris mousse ada kelp ini ini adalah rumput laut yang banyak dikonsumsi di Asia Timur dan beberapa ada di Eropa rumput laut mengandung senyawa untuk bahan makanan dia mengandung ticokoloid ini polumernya yang tersusun dari polisakarida yang tadi mampu membentuk gel yang dikenal sebagai hidrokoloid ini dapat digunakan dalam berbagai industri oke nah ini ini tadi yang dulcewit ini dia rumput laut merah dari kelompok palmaria digolongkan sebagai rumput yang bisa dimakan ini ada di Jepang Korea China tapi juga ada di Portugal di Indonesia dan USA ini meskipun Indonesia tidak memproduksi ini tetapi di supermarket supermarket tertentu kita biasa menjumpai rumput laut ini dijual dia memiliki banyak keunggulan karena ini biasa ditambahkan di snack karena dia memiliki kalori yang rendah dia bisa menjadi campuran salad kemudian bisa ditambahkan di bread atau di crackers bisa juga dijadikan suplemen dalam bentuk tablet ini kaya iodine juga kaya sat besi dan protein ini dalam aplikasinya biasanya ini sudah dijual kering direndam sebentar di air panas sebelum ditambahkan ke salad kemudian ini ada nori dari kelompok propira rumput laut merah ini edible seaweed yang paling terkenal ini mengandung beta carotene yang tinggi biasanya ini yang diolah dalam rumput laut basah diolah menjadi lembaran yang kita kenal sebagai nori untuk membungkus sushi dan banyak penggunaan penggunaan yang lain termasuk juga di salad dan ini sebagai penambah flavor kemudian ada namanya kombu kombu ini kalau di Jepang dia bisa sebagai dia apa ya ada namanya dashi untuk penyedap kemudian ada wakame ini juga kalau di Asia Timur itu kan ada apa ya soup instant yang namanya miso ini pasti adanya yang wakame kemudian ada hijiki ini biasanya kalau di Jepang setiap restoran ini ada nanti apa ya kayak sayuran ekstra ini dicampur-campur dengan berbagai sayur-sayuran nah ketika kita mengkonsumsi hijiki ini masih berbau rumput laut tapi ini sangat diterima kemudian ada iris moss ini juga ya kemudian ada ini salada laut yang tadi oke ya ini secara umum ini secara umum pemanfaatan rumput laut dalam berbagai jenis industri yang akhir-akhir ini dia diterapkan ya bisa sebagai anti-biofilm dia memiliki aktivitas anti-biofilm misalnya ini untuk misalnya apa ya bisa untuk digunakan misalnya bangunan-bangunan yang ada di dalam laut itu supaya tidak ditempeli teritip bisa sebagai bahan bakar bisa juga untuk mengatasi pencemaran di laut dan bisa untuk pencernaan bisa untuk kosmetik dan yang terakhir ini untuk pangan dan ini sudah didukung oleh hasil-hasil penelitian terkait dan ini menjadi wacana yang sifatnya global kemudian dalam bidang farmakologi dan medikal ini banyak untuk antibiotik anti-cancer dan beberapa peruntukan yang lain misalnya sebagai antioksidana kalau dia fungsinya aktivitas antioksidannya tinggi ini biasanya diintroduce ke dalam dipormulasi menjadi pangan fungsional kemudian beberapa peruntukan yang lain bisa sebagai filter nah ini pangan dan aplikasi rumput laut di pangan dalam bidang pangan dari berbagai jenis rumput laut ini kalau kita melihat di sini khususnya yang dari rumput laut merah kemudian memang ini ditumbuhkan khusus untuk dia sebagai bahan pangan kemudian untuk nanti kalau dia sudah menjadi bahan pangan jadi dia diperuntukkan untuk melengkapi produk-produk pangan lainnya meskipun saat ini kalau kita juga banyak kita temui ya sekarang sudah ada namanya beras analog beras analog yang terbuat dari rumput laut nah ini nanti seiring dengan kemajuan zaman perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat tidak menutup kemungkinan kebutuhan beras akan bergeser dengan menggunakan beras-beras analog kenapa orang yang aktif meneliti tentang beras ini kan indeks glicemicnya cukup tinggi ya dan ini berpantang pada orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit degeneratif misalnya diabetes nah kalau menggunakan beras analog yang bersumber dari rumput laut ini diklaim bahwa indeks glicemicnya rendah kemudian memiliki kadar seratnya tinggi sehingga dia lebih dikatakan aman bagi kesehatan orang yang menderita penyakit tertentu demikian pula halnya ya dengan rumput laut merah ini semua banyak sekali yang sudah diaplikasikan untuk melengkapi pangan demikian pula halnya dengan rumput laut hijau ya ada yang dimakan secara langsung ada juga yang saat ini diupayakan bagaimana kalau kita hanya mau mengambil protein saja dari rumput laut dengan asumsi bahwa apa ya rumput laut ini kan kalau diaplikasikan ke makanan ataupun di produk-produk lain akan mempengaruhi sifat fisik minimal mempengaruhi diskositas ya kalau misalnya kita tidak mau kita tidak ingin sifat fisiknya berubah tetapi nilai proteinnya tinggi ya kita ingin memperkaya nilai protein dari produk tersebut berarti kan tidak bisa menggunakan rumput laut dalam bentuk utuh ya tidak bisa tetapi harus kita harus mengekstrak rumput laut proteinnya nah tantangan dalam ekstraksi rumput laut protein dari rumput laut ini dianggap cukup cukup menantang ya kenapa karena ekstraksi ekstraksi protein ini berbeda dengan ekstraksi protein dari bahan-bahan yang lain dari bahan-bahan darat ya mengapa karena dinding sel apa ya rumput laut itu ada di dalam sel dan dinding sel dari rumput laut ini sangat-sangat kuat ya terlindungi sehingga perlu ada perlakuan-perlakuan khusus untuk memecah dulu dinding sel sebelum mengambil protein yang memang menjadi target dan beberapa penelitian misalnya dengan proses pemanasan atau menggunakan bahan kimia atau pencarian simatis ini mengatakan bahwa tidak ada satu metode yang dianggap efektif untuk semua jenis rumput laut ya misalnya untuk jenis rumput kotoni untuk mengambil proteinnya sebaiknya menggunakan metode insimatis ataupun yang lain ya seperti itu ini masih dalam proses penelitian dan salah satu juga penelitian kami yang didanai ini di UNHAS karena sudah berbadan hukum jadi cukup lumayan ya hampir bersaing dengan dana yang diberikan oleh Dikti UNHAS mendanai beberapa penelitian kami oke nah ini adalah komposisi nutrisi dari beberapa jenis rumput laut ya ya disini kita melihat ya bahwa misalnya di kadar protein kalau kita misalnya kita fokus ke kadar protein ya ini bervariasi nah ini data ini bisa menjadi screening ya bagi kita untuk kalau mau khusus ke protein ya berarti kita fokus pada jenis-jenis rumput laut yang memang berdasarkan hasil penelitian itu memiliki kadar protein tinggi nah seperti tadi ya yang Nori tadi sudah disebutkan dari genus porpira itu pustaka mengatakan bahwa dia sudah ada di angka 47% 46-47% berat kering ya itu adalah protein ya kemudian juga ini beberapa yang memiliki seret kasar tinggi ya kemudian mineral-mineral ini juga ini mengindikasikan kadar abunya ini mengindikasikan kandungan mineral yang penelitian ada penelitian kami yang sedang jalan saat ini melihat ada 10 ya 10 mineral termasuk makro dan mikro mineral yang memang harus ada dalam bahan pangan dan ini kami sudah dari 15 rumput laut yang tunggu di alam ada 6 diantaranya yang berpotensi menghasilkan mengandung mineral-mineral yang memang dibutuhkan oleh itu oke kemudian ini ya lanjutan dari yang tadi mungkin ya kalau kerjasama kami dengan Kalbe yang kemarin mereka menginginkan memang rumput laut yang memiliki kadar protein di atas 25% berarti data-data yang ada di sini tidak termasuk di dalam yang menjadi targetnya perusahaan tersebut tetapi dapat kita manfaatkan untuk berbagi kepentingan yang lain karena ini kalau dikonsentrasikan ini data ini memang sudah dalam bentuk berat kering ya tetapi kalau misalnya kita misalnya ini Sargasum Mutikum ini dia ada di 19,6 kalau kita mengekstraksi dan bisa mendapatkan recover protein ini 60% ini sudah tergolong bagus kemudian ini adalah sifat-sifat fungsional dari polisakarida yang dikandung oleh rumput laut dan penggunaannya jadi sekali lagi rumput laut ini adalah penghasil metabolit agar alginat dan karagenan dengan berbagai penggunaannya kemudian khusus untuk brown alga ini ada tambahan lain yang mengandung senyawa-senyawa fupoidan tapi ini lebih fungsinya lebih ke bioaktivity kemudian dari green alga juga ada polisakarida yang tergolong ulfan ini juga lebih pada ditujukan untuk bioaktivitas sehingga nanti diketahui ini bioaktivitas ini penggunaannya untuk apa bisa untuk nutrasi utikal bisa untuk mengatasi misalnya penyakit-penyakit yang generatif seperti cancer atau bisa juga untuk misalnya rekayasa-rekayasa jaringan seperti itu tetapi kalau agar alginat dan karagenan ini digunakan sebagian besar untuk melengkapi pangan kemudian beberapa dalam industri parmasi industri kedokteran dan beberapa kepentingan yang lain ini yang bawah hanya sedikit overview misalnya di karagenan itu kan kita mengenal ada kapa, ada yota ada lambda apa-apa karagenan apa yang membedakan ini hanya karena dia kan mengandung sulfatia jadi porsi dan posisinya itu ada di mana inilah yang membedakan nah meskipun perbedaannya hanya di segi posisi atau rasio tapi ini memberikan apa ya karakter yang signifikan membedakan karakternya dan membedakan penggunaannya oke ini sekilas tentang rumput laut ya jadi bagaimana sampai misalnya ada di rumput laut sehingga kita bisa menghasilkan senyawa yang bisa sebagai prebiotik atau apakah dia memiliki aktivitas antioksidan atau yang lain jadi ini ada rumput laut ada berbagai macam preparasi ya mulai dari pembersihan ke ekstraksi dengan beberapa perlakuan-perlakuan pendahuluan untuk menghasilkan apakah agar apakah karagenan atau apakah alginat kemudian ini dilanjutkan dengan proses-proses berikutnya apakah enzimatis ya hidrolisis enzimatis atau kakimia untuk menghasilkan misalnya agar oligosaccharida karagenan oligosaccharida dan ini bisa dilanjutkan dengan pengurnian menggunakan teknik tertentu kemudian di identifikasi atau di analisis menggunakan berbagai metode bahkan misalnya sampai pada NMR untuk melihat berapa karbon dan hidrogennya dan bagaimana interaksinya serta mengelusidasi struktur untuk bisa mengetahui bahwa senyawa dari rumput tersebut adalah ini dengan fungsi biologi misalnya apakah dia sebagai prebiotik kenapa prebiotik karena tadi dikatakan dia adalah oligosaccharida oligosaccharida itulah yang menunjukkan fungsinya sebagai prebiotik atau apakah dia sebagai antioksidan ketika sudah ketemu seperti ini nah ini yang nilainya besar nilainya nilai publikasinya besar nilai tambahnya juga besar karena inilah sebenarnya yang digunakan oleh industri-industri yang memproduksi obat sebagai apa ya sebagai dasar untuk membuat untuk mensintesa komponen yang sama jadi ada saya punya pengalaman waktu kita di Jepang kami ada kunjungan lapang ke industri tentang bioteknologi yang memproduksi apa antioksidan kemudian memproduksi obat-obatan dan mereka mengatakan bahwa kami industri tidak mau membuang-buang banyak waktu banyak energi banyak biaya untuk melakukan screening untuk melakukan ini mulai dari rumput laut sampai ke analisis tetapi dia berkira sama dengan perguruan tinggi perguruan tinggi yang menghasilkan senyawa kemudian nanti diproduksi massal oleh industri ketika kalau itu dianggap sudah melalui berbagai uji dan itu dianggap promising ya oke demikian nah ini sebagai penutup saya ingin memberikan gambaran bagaimana hulu dari hulu ke hilir ke manfaatan rumput laut jadi mulai dari dipanen pengeringan kemudian memproduksi agar karagenat yang otomatis dalam produksinya ini menimbulkan limba dan ini kalau kita khusus ke industri pangan ini nanti akan ada yang berfungsi sebagai jeling agent kemudian ada yang berfungsi sebagai pengentang ada yang berfungsi sebagai pengikat dan ini adalah ada juga yang sebagai pelari fire misalnya ini banyak digunakan di industri-industri wine ya untuk membuat wine itu menjadi jernih yang awalnya keruh kemudian bisa juga sebagai stabilizer kemudian bisa minuman nah kalau mungkin ada yang berpendapat bahwa ini kan semua sudah ada di industri-industri yang advance bagaimana kita misalnya di level UKM untuk memanfaatkan rumput laut ini sebagai pangan nah UKM-UKM pengalaman kami ya UKM yang kami Dina disini kita mengajarkan berbagi teknologi tepat guna untuk menghasilkan produk-produk berbasis rumput laut yang selain berguna untuk UKM digunakan secara pribadi juga bernilai ekonomis misalnya memberikan keterampilan untuk mengolah rumput laut menjadi cendol kemudian mengolah rumput laut menjadi mie dan kita memberikan mengedukasi memberikan pewarna yang kami kerjakan di kelompok kami misalnya membuat mie dari rumput laut dengan pewarna misalnya kita membuat warnanya ungu berarti kita menggunakan ubi ungu kemudian mau warnanya hijau pakai ekstrak bayam kemudian mau warnanya orange pakai ekstrak dari wortel dan sebagainya kemudian juga mengajari masyarakat untuk membuat masker dari rumput laut membuat sabun sabun mandi ataupun sabun cair dari rumput laut kemudian membuat lotion dari rumput laut khusus apalagi sasaran kami itu memang sebagian besar di pesisir dan mereka sangat senang karena itulah yang mereka butuhkan mereka butuh pelembab dalam aktivitasnya untuk melindungi kulit mereka umumnya menggunakan masker kemudian ada juga produk-produk yang lain misalnya bagaimana katakanlah kan sudah sangat banyak cookies-cookies yang saat ini beredar di masyarakat tapi itu kan bahannya sebagian persen karbohidratnya sebagian persen kan dari tepung nah bagaimana kita mengurangi porsi tepung dengan menambahkan rumput laut misalnya kalau di level-level UKM membuat misalnya apa ya stick dari rumput laut kemudian membuat apa ya nastar itu kan sangat digemar ya membuat berbagai varian nastar yang mengandung rumput laut kemudian mie ya tadinya mie dari rumput laut ini juga sudah kerjasama dengan penjual penjual apa ya mie ayam mie pangsit begitu untuk menggunakan rumput laut yang dihasilkan tersebut ya kemudian ada beberapa produk-produk yang lain misalnya menghasilkan kerupu dan beberapa yang lainnya nah saya ingin sedikit menambahkan di awal-awal corona yang lalu lumayan mahasiswa dan kelompok kami mendapatkan beberapa keuntungan secara materi karena kita membuat hand sanitizer dari yang ada kandungan ekstra kerumput lautnya oke ya saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan sebagai intinya ini sharing ilmu dan pengalaman mohon maaf pasti banyak terdapat kekurangan saya kembalikan ke moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Kasminyati ini mohon maaf saya ada sedikit gangguan suara di rumah baik untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab silahkan sekalian maupun Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bu Ami yang luar biasa bahwa materi dari rumput laut sudah bisa menghasilkan produk yang sangat banyak dan tadi juga disampaikan Bu Ami bahwa nilai tambah masih sangat rendah saya pernah sampaikan juga di kelas bahwa rumput laut kita itu mampir ke Thailand setelah dibuat produk kemudian dikembalikan ke Indonesia kita harus membayar biaya nilai tambah tersebut oke silahkan adik-adik mungkin ada yang mau nanyakan on can tolong untuk mahasiswa biar Bu Ami bisa lihat mahasiswa unmul seperti apa ingat dulu Pak waktu kita sekolah kalau misalnya ada sisi seperti ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya kalau tidak ada yang bertanya itu anggapan kita dua apakah mengerti sekali sehingga tidak perlu lagi bertanya ataukah tidak mengerti sama sekali sehingga tidak tahu harus bertanya apa ini satu topik dari teknologi hasil perairan ya kalau mau lebih luas lagi baru satu saja sudah sedemikian banyaknya dan saya yakin ada banyak hal yang menarik silahkan ada yang mau disampaikan Pak saya izin bertanya oke silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Bibis Argi Tanindiana dari Universitas Mullah Warman ingin bertanya Bu tadi di penjelasan materi ada menyangkut tentang rumput laut sebagai alat kosmetik ataupun alat kecantikan yang ingin saya tanyakan kalau misalnya rumput laut dijadikan alat kosmetik atau kecantikan yang diambil itu bagian apanya ya Bu agar menjadi produk tersebut seperti misalnya saringnya ataupun dari rumputnya langsung bagaimana ya Bu terima kasih Bu ya oke terima kasih ya Dea Dea Anindiana atas pertanyaannya oke menggunakan rumput laut sebagai salah satu bahan ya dalam pembuatan misalnya untuk kosmetik kita lihat dulu untuk apa apakah dia sebagai stabilizer apakah dia sebagai pelembab ataukah dia sebagai bahan aktif ya kalau dia sebagai stabilizer atau pelembab itu berarti kita menggunakan kemampuannya untuk membentuk gel ya kemampuannya sebagai pengikat ya kemampuannya untuk meng apa ya dia sebagai binding antara air dengan minyak misalnya ya kemudian antara protein dengan komponen-komponen lain yang merupakan campuran di kosmetik tersebut nah tetapi misalnya kalau mau misalnya kosmetiknya sebagai anti-aging ya anti atau apapun itu berarti kita menggunakan ekstraknya ya jadi harus kita tahu dulu bahwa ada ada studi pendengelan atau hasil bacaan kita bahwa oh rumput laut jenis misalnya ya sargasum ini memiliki aktivitas antioksidan karena oksidasi itu kan yang membuat penuaan ya panjang ceritanya sehingga dia mengakibatkan penuaan ya seperti itu nah untuk perempuan-perempuan kan kita sangat tertarik menggunakan kosmetik-kosmetik yang anti-aging dan kalau disuruh milih kan kita mau yang berbahan dasar herbal salah satu ini yang menjadi apa ya fokus tim peneliti kami dari karena ini di pusat unggulan rumput laut unhas ini dari berbagai disiplin ilmu dari kedokteran sampai ekonomi ini masuk dan tim dari farmasi dan kedokteran gigi juga ya untuk farmasi dia memproduksi kosmetik anti-aging krim anti-aging dari rumput laut jenis sargasum polisiktum ya itu sudah dari hasil penelitian sebelumnya bahwa ini mengandung antioksidan dalam jumlah signifikan melalui uji-uji ya kemudian juga untuk misalnya di kedokteran gigi menggunakan dia sebagai bahan tambal gigi tapi tadi kaitannya ya dengan kosmetik itu berarti kalau kita menggunakan dia sebagai stabilizer sebagai pengental berarti kita menggunakan karagenannya alginatnya atau agarnya tapi kalau kita menggunakan dia sebagai bahan aktif berarti kita menggunakan ekstraknya ya membuat ekstrak dari rumput laut itu memang ada prosedurnya ya ada prosedur kimia untuk membuat ekstrak dari rumput laut ya untuk melihat kemampuannya ya sebagai agen antioksidan oke begitu boleh bertanya satu lagi ya silahkan untuk rumput laut sendiri kalau misalnya dijadikan alat kosmetik ataupun kecantikan itu jenisnya harus yang bagaimana ya bukan tadi ada yang kayak warna merah warna coklat dan warna hijau apakah dari tiga itu ada salah satu yang mendominasi kayak misalnya yang merah itu lebih ke produk kecantikan itu bu pertanyaan saya terima kasih bu intinya yang punya kemampuan antioksidan tinggi punya potensi dari hasil uji in vitro di antioksidannya tinggi itu bagus dia diintroduksikan di kosmetik ataukah misalnya misalnya nanti anti jerawat ya nah dia harus punya kemampuan antibakteri atau anti jamur kita lihat jerawat itu disebabkan oleh apa dan itu memang banyak penelitian-penelitian ya dan itu dari hasil penelitian tersebut kalau tadi bertanya yang mana semua sebenarnya punya potensi sepanjang dia memiliki potensi antioksidan dia memiliki aktivitas antibakteri itu bisa diintroduksikan di kosmetik tapi bukan menggunakan rumput laut yang dibikin tepung bukan ya tapi rumput laut yang di ekstrak ya untuk mengambil komponen antioksidan tersebut iya begitu baik bu terima kasih ya sama-sama oke yang lain silahkan Widia Pak izin bertanya silahkan silahkan terima kasih bu atas materinya tadi di awal-awal itu memang ada disinggung kalau rumput laut ini cukup nge-hike beritanya tadi saya juga sempat cari-cari ternyata beberapa minggu yang lalu dan sampai sekarang ternyata beritanya masih cukup nge-hike terus saya ada baca beritanya tentang rumput laut sumber antioksidan alami yang bisa menekan virus covid-19 nah itu dari ibu sendiri kira-kira rumput laut ini dijadikan pengolahan seperti apa agar kandungan antioksidannya itu bisa terjaga mungkin itu dari terima kasih ini juga salah satu ada penelitian kami dan baru kalau tidak salah minggu lalu muncul di KISATU tim peneliti dari PUI itu sebenarnya ada banyak aspek di dalam dan yang terpublikasi saat ini adalah tim A katakanlah dan itu sangat sangat mengembirakan karena dia sebagai anti-covid dari rumput laut halimeniah dari rumput laut merah kenapa? karena sebelum ada covid kan memang sudah banyak pustaka yang mengatakan bahwa rumput laut memiliki aktivitas antivirus dan sebenarnya ini hasil penelitian teman saya itu bukan menguji anti-covidnya tetapi dari senyai obat-obat untuk mengatasi covid saat ini komponennya adalah ini di dalam ada polisakarida jenis ini di dalam obat-obat untuk mengatasi covid hasil penelitian tersebut diekstraksi dengan prosedur sesuai dengan prosedur mengambil senyawa-senyawa untuk antivirus kemudian diuji oleh mitra kami di LIPI untuk melihat apakah halimeniah tersebut mengandung polisakarida yang dimaksud jadi itu dasarnya sehingga dikatakan bahwa rumputak tersebut sebagai anti-covid penelitian lanjutannya nanti kita akan menguji secara in vitro kalau dia memang dikatakan ditarungkan polisakarida tersebut dengan metode khusus diperlakukan dengan media yang mengandung virus bagaimana apakah bisa menghambat pertumbuhan perkembang biakan virus tersebut atau bagaimana tapi teori pendahuluan sudah mengatakan bahwa obat untuk anti-covid kandungan obat anti-covid itu ada di rumput laut tersebut nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan ya ya yang pertama untuk apa ya memproteksi diri kita dari virus kan memang harus stamina kita bagus sistem imun kita bagus dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang memang mengandung gisi tinggi salah satunya rumput laut kalau kita tapi saya kurang tahu ya halimini ini sepertinya dia edible tapi seperti tidak bisa dimakan langsung halimini dimaksud halimini itu adalah rumput laut merah kalau dia di laut itu dia seperti apa ya dia kayak pohon di laut tapi bentuknya lembaran tidak tidak ada isinya tidak berisi tidak seperti kotoni yang membentuk talus ya berbentuk selindris ada isinya ini kosong dia berbentuk lembaran nah kalau saya sih salah satu keunggulannya rumput laut ya kita mengkonsumsi rumput itu kan memperbaiki apa yang melancarkan saluran pencernaan kalau pencernaan kita lancar cenderung tidak sakit tidak sering-sering sakit perut itu kan juga salah satu cara untuk memperbaiki stamina ya jadi banyak-banyak lah mengkonsumsi rumput laut saya tidak menyarankan rumput laut yang mana secara spesifik tetapi misalnya kalau di Kalimantan Timur di Samarinda rumput laut apa yang biasa dimakan orang sebagai sayur kalau kami di Makassar itu ada Kotoni ada Kolerfa ya itu ada Ulfa ini sudah biasa ya dikonsumsi segar di sini dan menurut juga apa ya dari apa sih istilahnya ya penemusurannya secara sejarah bahwa orang-orang yang selama ini banyak di daerah-daerah pesisir pulau-pulau kecil yang banyak mengkonsumsi rumput laut minimal dalam kesehariannya pernah sekali dalam sehari mengkonsumsi rumput laut itu cenderung tahan dari berbagai apa ya tidak gampang sakit lah seperti itu ya kadang-kadang kita diperkotankan kena kena angin sedikit flu nah ya itu kan karena virus nah jadi coba kalau misalnya adakah di Samarinda rumput laut yang umum dikonsumsi orang silahkan ya begitu adik Widia terima kasih Ibu mungkin mau tanya sedikit lagi Ibu untuk rumput laut sendiri untuk pengolahan yang kira-kira yang bisa menjaga kandungan nutrisi dari rumput kandungan nutrisi dari rumput laut itu kira-kira pengolahannya itu ada kayak pengolahan khususnya gitu pengolahan untuk bioaktifnya senyawa-senyawa kimia itu kan rentam terhadap panas udara terbuka cahaya sinar matahari ya jadi kalau mau memanfaatkan rumput laut untuk bioaktifitas sebaiknya dia diolah minimal ya itu tadi kalau dijadikan salat ya kan tidak direbus ya bahan-bahan sinyawa kimia itu bisa berubah di suhu tinggi ya makanya kalau dalam uji bioaktifitas sebaiknya dalam uji bioaktifitas perlakuan pendahuluan terhadap rumput laut itu kan tidak boleh dijemur di sinar matahari langsung ya dia harus pengiringannya dengan menggunakan kering beku untuk mempertahankan untuk mempertahankan bioaktifitasnya biasanya dengan jangan dijemur di sinar matahari langsung meminimalkan perlakuan panas jangan pernah lebih dari 45 derajat celsius olehnya itu sebaiknya dikeringkan dengan cara kering beku ya memang ada metodenya yang kita kenal alatnya dengan nama freeze dryer ya tetapi kalau mau memanfaatkan serat kasarnya mau memanfaatkan misalnya karbohidratnya itu tidak apa-apa dengan misalnya di rumah ini kita jarang makan sayur misalnya jarang makan buah karena kan ada orang yang memang tidak suka makan sayur coba bikin puding dari rumput laut jadi caranya kalau ada rumput laut jenis kotoni itu dicuci bersih dulu menghilangkan garam-garam dan kotoran lain kemudian diputihkan dengan menggunakan kapur ya kapur yang memang untuk makanan misalnya 10% direndam kemudian nanti itu akan berubah jadi putih kemudian dikeringkan lagi setiap mau digunakan itu direndam 3 jam itu sama sekali tidak ada bau rumput lautnya nah coba bikin puding misalnya direndam ini rumput laut yang kering tadi ketika direndam dia akan kembali seperti rumput laut yang baru diangkat dari laut tapi warnanya menjadi putih yang baru diangkat dari laut kan kalau tidak merah ya hijau nah ini ya rumput laut tadi sudah dibersihkan kemudian direndam lagi minimal 3 jam ini kembali talusnya itu membesar tapi warnanya putih dan tidak ada bau rumput lautnya lagi tidak ada bau buah amis coba itu kita kita apa ya kita blend menggunakan blender ditambah dengan air kemudian kasih berbagai macam campurannya mau kasih kemanis mau kasih kewarna kemudian dipanaskan sampai mendidih nanti dia akan jadi pudingnya misalnya kita kreasi dengan menambahkan berbagai macam itu akan menyehatkan secara kesehatan misalnya orang-orang yang diet karbohidrat tetapi kita mau kenyang ya itu bisa dengan rumput laut karena rumput laut itu karbohidratnya kompleks relatif sulit dicerna sehingga sehingga nanti itu ujung-ujungnya akan terdeteksi sebagai karbohidrat yang indeks glistiniknya rendah seperti itu nah serat kasarnya dikandung tinggi itu kan menyehatkan seluruh perjenaan ya kalau ini kan belajar bagaimana meganismenya menyehatkan seluruh perjenaan ya ada ya begitu oke Dewi dia masih ada yang lain ya terima kasih ibu saya ibu izin bertanya silahkan eh minta izin dulu ke pak bowo langsung aja biar efektif oke silahkan mas dengan siapa oh ya terima kasih atas kesempatannya perkenalkan saya Ariel Pengalasingpan dari Universitas Mula Warman jadi saya ingin bertanyakan untuk produksi remput laut sendiri ini dibilang cukup tinggi dan untuk data yang ibu paparkan tadi untuk tahun 2050 itu jumlah populasi di Indonesia itu sangat berhubungan nah kalau berbicara populasi dunia untuk remput laut sendiri ini bagaimana untuk konsumsinya apakah berbanding lurus dengan produksi dari remput laut sendiri atau gimana dan untuk konsumsi lokal itu apakah sudah banyak atau seperti apa dan bagaimana fokus terlebih dahulu untuk konsumsi lokal ini biar manfaat dari remput laut bisa direkta di dalam sudah bisa menangkap maksudnya oke terima kasih tadi ya di pendahuluan itu bahwa nanti di tahun 2050 itu penduduk dunia itu ya perkiraannya perkiraan dari saat ini akan mendekati angka 10 miliar kita sekarang ada di angka Indonesia di 250 250 260 juta di tahun 2050 nanti entah kita ada berapa di penduduk Indonesia nah terkait dengan konsumsi rumput laut apakah ini sejalan apa ya tadi ya dikatakan begitu sejalan antara konsumsi dengan produksi ya nah perlu saya tegaskannya bahwa produksi rumput laut Indonesia itu sebagian besar untuk ekspor ya sebagian besar rumput laut yang dihasilkan itu untuk ekspor sangat sedikit diserap oleh pasar dalam negeri Anda bayangkan tadi ya bahwa produksi rumput laut ekspor rumput laut Indonesia itu mengambil peran mengambil bagian 10 sampai 11 persen total rumput laut yang ada di dunia total rumput laut ya sharing market ya jadi misalnya setiap negara mengekspor rumput laut Indonesia itu dari total volume ekspor itu Indonesia mendominasi mengambil bagian di angka 10 sampai 11 persen nah nah tadi kalau tadi kan katanya per hektare itu produksinya 26 ribu ton ya per tahun ya tidak 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 semua itu dikonsumsi jadi sebagian besar produksi rumput laut Indonesia itu adalah untuk kebutuhan ekspor yang dikonsumsi dalam negeri itu hanya sebagian kecil termasuk yang dikonsumsi oleh industri ya industri dalam negeri itu sangat kecil nah sekarang bagaimana bagaimana kalau rumput laut ini dikonsumsi secara lokal ya iya halo deh bagaimana supaya rumput laut ini bisa dikonsumsi secara lokal untuk apa ya mensosialisasikan konsumsi rumput laut bagi masyarakat ya ya itu tadi yang kami lakukan disini selama ini kan rumput laut itu dikonsumsi oleh masyarakat pesisir hanya tertentu kalau di seluruh selatan itu hanya ada tiga ya dua yang paling dominan itu yang namanya anggur laut sama disini itu orang mengenal ada namanya lawi-lawi ada namanya dongidongi ya itu kaulerpa dengan kodium ya itu biasanya dimakan dibikin lalat atau dibikin salad atau dimakan bersama dengan kuah ikan ya kalau disini nah itu kan tidak semua orang bisa mengkonsumsi rumput laut dalam bentuk segar kenapa orang-orang yang jangkauannya jauh dari tempat rumput laut itu kan susah karena ini rumput laut sangat cepat membusuk kadar airnya itu di angka 95% lebih jadi sebentar sekali sudah layu nah bagaimana untuk kita banyak mengkonsumsi rumput laut secara lokal berarti kan kita harus membuatnya dalam bentuk produk ya nah misalnya tadi bikin puding rumput laut atau kita kita mau bikin dodol rumput laut utamanya nih nanti ya kalau musim-musim bulan puasa kan cendol tuh sangat laku bikin cendol dari rumput laut ada formulanya Pak Bowo kalau mau nanti kita praktek-praktek bisa bisa kita apa ya mengajarkan mahasiswa ini kan juga bisa untuk wira usaha ya membuat berbagai produk yang basisnya adalah rumput laut ya kemudian bisa bikin permen jelly ya permen jelly dari rumput laut nah itu kalau itu bisa kita produksi itu kan bisa dikonsumsi secara lokal bikin kerupuk dari rumput laut bikin semacam stick ya dari rumput laut stick-stick yang bisa rasa asin rasa manis nah itu sudah kami bikin disini misalnya yang sekarang ini kita kerjakan bikin mie dari rumput laut dan dikasih ke penjual mie ayam ya seperti itu itu salah satu upaya atau beberapa upaya untuk apa ya menggabungkan konsumsi rumput laut secara lokal begitu deh yang dimaksud halo mas iya bu baik bu terima kasih iya sama-sama tadi ada lagi siapa saya pak tadi ada yang mau bertanya juga silahkan bismillahirrahim terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya maaf untuk videonya tidak saya nyalakan karena lagi bermasalah perkenalkan saya Andi Tisrah saya dari Universitas Muslim Indonesia saya ingin bertanya kepada ibu mengenai rumput laut LCMA cetoni apakah rumput laut ini termasuk sebagai pengawet dan nusur apa yang terkandung di dalamnya karena kemarin saya mendapatkan informasi bahwa rumput laut ini dapat berfungsi sebagai pengawet mengganti formalin dan loraks para makan sekian ini juga salah satu ada penelitian saya tapi tidak selesai-selesai sampai saat ini tentang menggunakan rumput laut sebagai pengawet alami ya jadi nanti itu tujuannya kita akan mandiri mandiri menggunakan pengawet yang dari bahan-bahan alam bagaimana apakah kotoni ini memiliki aktivitas sebagai pengawet nah ujinya adalah dengan melihat kemampuannya sebagai antibakteri yang membuat misalnya ikan ikan segar yang membuat ikan segar itu cepat membusukan bakteri kemudian nah kalau misalnya nih kotoni ini hasil ujinya menunjukkan bahwa dia memiliki aktivitas antibakteri itu sudah ada berarti itu sudah potensi sekarang kita lihat berikutnya di ikan segar itu apa apa jenis bakteri yang menyebabkan ikan segar itu cepat rusak nah kita lanjutkan lagi pelajaran kita puji ekstrak rumput laut ini terhadap bakteri tersebut ini bisa diintroduksikan nanti di nelayan penangkap ikan dikombinasikan dengan penggunaan es ya karena kita di negara tropis salah satu hambatan memang kan di penanganan ikan di atas kapal atau di darat itu kan lemah ya sehingga ada bacaan-bacaan kita mengatakan bahwa kita kehilangan produksi hasil perikanan itu sebesar 25% ya dari total per tahun ya jadi kalau misalnya kita produksi hasil tangkapan kita itu 1 juta ton nah itu hilang 25% hilangnya kemana hilangnya dia tidak termanfaatkan sebagai sumber gisi tidak termanfaatkan juga secara ekonomi nah penyebabnya apa itu karena pasca panen ya dikatakan bahwa 75% atau sebagian besar dari kehilangan 25% itu karena pasca panen salah satunya misalnya ikan tidak segera didinginkan kenapa? karena esnya sudah telanjur mencair dari perjalanan nah ini penelitian saya yang saya dimaksudkan tadi itu bagaimana menggunakan ekstrak dari rumput laut sebagai pengawet tetapi tetap dia harus berdampingan dengan pendingin ya dengan misalnya media pendingin misalnya air yang didinginkan kemudian ada ikan di situ pendinginan ikan dengan air yang didinginkan kemudian ditambahkan dengan ekstrak rumput laut yang hasil uji kita itu menunjukkan bahwa dia memiliki aktivitas antibakteri apalagi kalau misalnya terhadap bakteri-bakteri spesifik yang membuat ikan cepat ikan segar cepat rusak itu memiliki aktivitas ya nah kalau misalnya untuk tadi disebut ada formalin ya nah ada borak misalnya ya misalnya dalam bakso ya itu bakso itu yang membuat bakso itu cepat rusak apa apakah bakteri apakah jamur nah kalau jamur bukan bakteri ya bakso itu tandanya dia rusak kan dia ada bintik-bintik putih itu kan aktivitas jamur lihat dulu ini kotoni ini punya tidak aktivitas anti jamur nah kalau dia memiliki aktivitas anti jamur berarti dia berpotensi nanti ekstraknya tersebut bisa digunakan sebagai pengawet bukan diintroduksikan mungkin di bisa diintroduksikan di pembuatan bakso tetapi saya kurang tahu ya belum pernah melakukan penelitian ini belum pernah dapat bacaan tetapi dia punya kemampuan punya kemampuan untuk mengawetkan dari hasil uji-uji in vitro tapi tadi kalau dia di ikan saya melakukan penelitian itu karena memang terinspirasi dari penggunaan formalin dan bagaimana supaya formalin ini tidak digunakan kita ada ide bahwa menggunakan ekstrak dari rumput laut yang hasil penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa dia memiliki aktivitas antibakteri begitu adik tersia halo oke saya kira ini sudah waktunya sudah habis Bu Ami waktunya memang makan siang Pak nah itulah waktunya makan siang sangat menarik apa yang disampaikan beliau oke di beberapa tempat kita juga sudah ada yang melakukan itu namun tentunya dengan tambahan wawasan ini akan bisa dipahami bahwa ternyata sedemikian banyaknya potensi yang dipunyai dari hasil rumput laut ini ya mungkin sebelum kita akhiri Pak Erwan satu hal yang bisa disampaikan ini oke terima kasih Pak Celis menarik sekali hasil-hasil riset sebetulnya yang telah dilaksanakan oleh UNHAS apalagi UNHAS mungkin satu-satunya universitas yang mempunyai PUI ya masalah rumput laut dan saya juga banyak berkiblat melihat beberapa jurnal dari sana saya ingin bertanya yang jenis ulfa yang jenis ulfa ini apakah di UNHAS itu sudah berhasil mengembangkan dengan baik dalam proses perkembangannya gitu yang ulfa ini karena yang ulfa ini kan sekarang saya lihat sementara ini menjadi lagi ramai dibicarakan dalam dunia penumpulatan karena kalau yang jenis apa namanya yang katanai yang ini kan sudah sering banyak nah yang kedua buat tadi saya itu menarik sebetulnya ketika ibu memaparkan yang nutrisi sebetulnya ada satu hal yang ingin saya coba juga sangat menarik kelihatan nutrisi yang ibu yang untuk sarga sum jenis yang apa namanya metikum itu sudah bagus perkembangannya karena kalau kita melihat dari nutrisinya mulai dari protein sampai asnya sampai bahkan fibernya itu cukup bagus saya melihat saya pikir nanti saya juga ingin belajar ke situ untuk dalam karena kalau kami di Kalimantan Timur sebetulnya gini ibu di Kaltim dan Kaltara itu yang lebih yang banyak itu yang gini katanai dan saya pikir memang juga teman-teman dari rumah sudah banyak meneliti apalagi sampai ke utara jadi mungkin secara spesifikasi kurang lebih sama hanya saya melihat ini yang tertarik yang Urfa sama yang yang sarga sum jenis ini yang lagi menarik sekarang perhatian apakah sudah disengembangkan di sana ibu terima kasih ya terima kasih bapaknya kalau pengembangannya budidaya terus UNHAS belum belum melakukan budidaya tetapi kami kerjasama dengan balai riset ada namanya di sini balai riset air payau di Sulawesi Selatan sekitar 30 kilo dari UNHAS ini kami bekerjasama dalam hal pengembangan budidaya dan mereka sudah berhasil mengembangkan pada skala bak pada skala bak nah ini secara reguler kami bertemu untuk membahas dan sepertinya mereka sudah hampir pada tahap uji coba di alam hanya saja salah satu kelemahannya Urfa ini Sulawesi Selatan Pantai Barat itu kan dipengaruhi oleh saya juga kurang tahu ya angin mana yang mempengaruhi tetapi dia tidak ada dia adanya nanti ini di Agustus Urfa itu mulai ada di pulau-pulau ya di sekitar Agustus sampai Oktober kayaknya kalau tidak salah di Desember nanti sampai di Juni tidak ada kenapa mungkin karena angin ya karena Urfa ini kan tidak dia seperti mengawang di perairan tidak menempel seperti kotoni seperti gelas silaria yang memang menempel pada substrat kalau Urfa ini kan dia melayang di air jadi dia sangat dipengaruhi oleh musim kalau anginnya kencang dia nanti semuanya akan terdampar di tepi-tepi pantai yang berbatu ada di situ saya kurang tahu bagaimana metode budidayanya di balai air payau tersebut tapi saat ini juga mereka sudah melakukan itu kemudian tadi ya saya ingin klarifikasi Pak itu bukan hasil penelitian saya saya mengambil dari Ustaz ya betul saya lihat yang menarik jenis yang disebut tadi itu itu salah satu yang menarik karena dari semua parameter nutrisi itu dia berpotensi saya sayangnya ini kemarin malam saya berdiskusi dengan salah satu teman yang bidangnya itu taksonomi ini kan juga salah satu yang tricky untuk mengidentifikasi jadi saya dalam penelitian saya kecuali kalau yang memang benar-benar saya sudah yakin ini spesiesnya yang sudah sangat umum saya menyebut spesies tapi kalau tidak saya tidak menggambling karena itu apa ya sifatnya ilmiah ya jadi selalu mengatakan genus tapi saya kurang tahu ya kalau sargasum yang tadi disebutkan itu saya sepertinya saya belum pernah membaca ada atau mungkin saya yang terlewatkan saya harus lihat dulu apa ya apa karakteristiknya ya secara biologi tapi yang banyak ada di perairan Sulawesi Selatan itu salah satunya ya sargasum polisiktum ada yang daunnya kecil-kecil berbuah-buah itu Pak panjang kemudian ada dentikula sargasum sargasum sinerum ya ada sargasum dentikulatum ada beberapa Pak ya yang itu tunggu liar di dekat dekat kota Makassar yang ada pulau-pulau itu banyak sekali dan itu sama masyarakat lokal di sekitar pantai itu dikatakan sebagai sampah laut dan inilah yang dikerjakan oleh peneliti kami dari parmasi yang tadi ada adik yang bertanya itu memproduksi krim anti-aging dari sargasum tersebut karena memang secara teori juga mengatakannya bahwa rumput laut coklat itu memiliki secara umum memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan merah dan hijau ya begitu Pak ya terkasih Bu boleh Pak nanti kita bikin penelitian kolaborasi penelitian antara perguruan tinggi itu kan potensi untuk di dana itu lebih besar bisa Bu nanti lewat Pak Bowo ya bisa karena kami di Kaltim ini baru dua yang berkembang Bu antara yang gelasilaria sama yang kapapikus alfaresi kita di sebetulnya yang memang lagi sama Pak kapapikus alfaresi itu kan nama lain ya dari kotoni orang mengatakannya seperti itu kalau di sulai selatan itu Pak yang sudah sukses sebuti dayanya itu ada empat itu tadi kotoni atau alfaresi kemudian ada gelasilaria yang kita kenal sebagai gelasilaria SP kemudian ada namanya gelasilaria canggih gelasilaria canggih itu yang seperti rambut Pak serabut itu di budaya tambak atau bisa di laut tapi yang kena yang apa ya yang berlumpur maka itu sangat kotor dia kemudian ada namanya Euciemaspinosum jadi mirip dengan kotoni tapi dia berduri-duri itu yang banyak dibudayakan di sini kemudian kayak kaulerpa tadi yang disebut anggur laut sama ulfa itu sudah di skala bak dibalai tetapi yang kaulerpa itu katanya sudah berhasil itu dibawa ke tambak sudah berhasil mereka tapi mungkin ya dibesarkan dulu di bar kemudian nanti untuk pertumbuhan optimum optimumnya itu dibawa ke tambak seperti itu jadi untuk saat ini yang saya tahu ya di UNHAS sudah seperti itu bekerjasama dengan balai iya pak terima kasih bu iya pak sama-sama saya kembalikan gak pak solistia iya terima kasih masih bu ita iya terima kasih ini saya kira bisa disambung lagi tadi kolaborasinya memang kita menunjukkan dan juga untuk pak manap dan bapak ibu lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu terima kasih terutama kepada Bu Kasmiyati Bu Ami terima kasih atas waktu yang sudah disediakan dengan senang hati kesempatan lain kita masih bisa disambung lagi kita sampaikan ke Bu Ami terima kasih sebagai pengingat bahwa pernah silaturami ke Insya Allah kalau sudah sampai ke Kaltara ini tinggal turun nanti jadi ke Kaltim jangan sampai Pak Irman ini malah dikuasai oleh Mbak Ami nanti di Kaltara Insya Allah Kaltara ini ikatan darahnya lebih kuat ke Makassar daripada ke Kaltim kayaknya klub mobilnya aja di sebatik pakaian Dede dari Makassar memang terima kasih Mbak Ami sama-sama terima kasih juga sudah mengundang ya mudah-mudahan nanti ini kalau ada yang tertarik dengan apa yang disampaikan Mbak Ami bisa kontak ke saya sehingga terseleksi yang betul-betul jadi maklarnya kan kanggu juga ini Bu Mafirotin Martabanin mudah-mudahan bisa menjadi jalan untuk bisa pergi ke Jepang dari Ibu Ami Amin Amin boleh-boleh Insya Allah baik terima kasih sekali mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di dalam kuliah tamu kita ini Insya Allah mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua Amin terima kasih kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih mahasiswa semuanya sudah berlambat waktu oke